Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67 Dalam video kali ini gue tuh mau bahas Tensei Sitara Slime Dataken Atau sering dikenal dengan Tensura Sekarang gue tuh bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya Nah di video ini tuh gue bakal merangkum light novel Tensura untuk volume yang ke 20 Video ini tuh adalah part 4 dari pembahasan volume 20 Tentunya video ini tuh adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya Kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini Sebelum kita mulai, gue tuh mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru Oh iya, buat kalian yang mau support gue Kalian tuh bisa gabung dan join ke membership Ya untuk saat ini sih masih belum ada keuntungan apapun Jadi ya masih sebatas support gue aja Tapi intinya sekarang tuh kalian tuh bisa support gue dengan cara join membership Atau kalian juga bisa ngasih uang jajan via super chat Atau kalian juga bisa lewat link Saweria yang tentunya ada di pin komentar Oke tanpa bahasa basi langsung aja kita lanjut ke ceritanya Saat ini Sion mengamati peperangan dan gak lama dia tuh melihat para kesatria suci mulai berterbangan Sion juga saat ini tuh ngerasain aura yang mengerikan Sion saat ini merinding Diketahui ternyata yang mulai menyerang adalah fan Sion saat ini terlihat tegang Tapi gak lama Debra disini tuh ngomong lantur Sehingga Sion saat ini menjadi teralihkan Dan dia tuh saat ini menjadi tenang berkat kebodohan dari Debra Saat ini Sion mengamati fan yang saat ini tuh terlihat memakai rantai Glepnir Intinya rantai itu adalah rantai yang dipakai untuk menyegal fan karena terus mengamuk di masa lalu Sion saat ini masih terus mengamati fan Dan dia tuh berkesimpulan kalau kekuatan fan tuh kemungkinan setara sama True Dragon Ultima saat ini tuh nanyain keputusan dari Sion Jadi apakah mau maju atau mundur Sion disini tuh berpikir Bagi Sion yang paling logis tuh mereka harus mundur Dengan mundur maka mereka tuh memenuhi perintah Rimuru yang menyuruh jangan sampai ada bawahan yang mati Tapi di sisi lain Sion juga sangat paham keinginan ideal Rimuru terhadap dunia ini Jadi kalau mereka mundur Maka orang-orang gak berdosa di negara Ruminas tuh pasti bakal dibantai sama para raksasa Dan itu bertentangan dengan keinginan ideal yang dimiliki sama Rimuru Sion saat ini juga meminta pendapat dari Ultima tentang apa yang harus dilakuin Dan diputuskanlah saat ini kalau Ultima bakal menghadapi fan Sedangkan Sion bakal menghadapi Dagro Fan saat ini terus membantai para kesatria menggunakan rantai yang diputar-putar Fan juga saat ini tuh melihat Adalman yang terbang bareng Wenti Fan pun saat ini langsung mengikat Wenti pakai rantainya Dan fan juga saat ini tuh membantingnya ke tanah Adalman dan Wenti pun akhirnya jatuh dari udara Fan saat ini mau menyerang Adalman Tapi saat ini tiba-tiba Ultima muncul di depan Adalman Ultima dan Fan saat ini tuh saling memperkenalkan diri mereka masing-masing Setelah itu pertarungan pun dimulai Di sisi lain Sion tuh masih terus mengamati pergerakan Dagro dari jauh Tapi gak lama tiba-tiba Dagro ada di belakang Sion Dan tentunya Sion saat ini tuh terkejut Sion pun saat ini mulai mengangkat pedang Hercules Deluxe miliknya Dan dia tuh mau menebas Dagro Tapi disini Sion tuh kesulitan karena tubuh Dagro dipenuhi sama aura Jadi pedangnya tuh gak bisa mengenai tubuh Dagro Dagro saat ini tuh terlihat agak kecewa karena Sion tuh gak layak bertarung melawannya Di sisi lain Ultima saat ini juga menyadari Kalau Fan tuh saat ini terlalu kuat Serangan racun mematikan dari skill ultimate Poison King Samael Ternyata gak bisa melukai tubuh Fan Oh ya jadi Ultima sama Sion ini bertarung sambil mengamati kekuatan musuh-musuhnya Dan mereka juga diam-diam tuh ngasih info ke Ruminas Untuk ngasih tau kekuatan-kekuatan musuh Yang diketahui sama Sion maupun Ultima Saat ini Sion tuh masih terus menyerang Dagro Tapi segala serangan gak berguna Bahkan Sion tuh saat ini seperti anak kecil di hadapan Dagro Dagro saat ini menyerang Sion pake tinjunya Tinjunya itu sangat luar biasa sehingga ikut menghancurkan area jangkauan tinjunya Sion benar-benar terdesak Pakaiannya tuh sampai compang-camping Tapi walaupun gitu ternyata disini Sion tersenyum Saat ini tiba-tiba muncullah angin yang menerbangkan debu di sekitar Ternyata Ruminas saat ini tuh mulai memasuki medan pertempuran Dan dia tuh saat ini ada di depan Dagro Ruminas saat ini tuh ngeluarin kekuatan yang dia hasilkan Dari orang-orang yang berdoa atas nama dia Jadi semakin banyak pengikut Ruminas Maka kekuatan Ruminas tuh bisa dibilang menjadi semakin kuat Dan Ruminas tuh saat ini ngeluarin kekuatan itu Nama kekuatannya tuh adalah Sanctuary Disintegration Nah kekuatan itu bisa dibilang sangat luar biasa Yang harusnya bisa memusnahkan siapapun Dagro pun saat ini tertelan cahaya itu Ruminas disini yakin kalau Dagro bakal musnah Tapi ternyata Dagro saat ini baik-baik aja Dan itu membuat Ruminas terkejut Di sisi lain pertarungan pedang Albert melawan Glassword Juga saat ini tuh terjadi sangat sengit Glassword memuji Albert karena bisa mengimbanginya Glassword saat ini tuh gak ngerti kenapa Albert tuh Mau menjadi pengawalnya Adaman Padahal Albert ini harusnya lebih kuat daripada Adaman Albert disini ngasih tau kalau Adaman tuh diakui sama Dewa Rimuru Dan Adaman tuh termasuk ke dalam 12 Guardian Lord Itu artinya Adaman ini lebih kuat dari Albert Glassword saat ini tuh mulai serius dan tiba-tiba kekuatannya tuh meningkat drastis Pertarungan sengit pun akhirnya mulai ke babak baru Di sisi lain Adaman saat ini tuh terlihat lemah di tanah karena serangan dari Van Untungnya Adaman ini diselamatin sama Ultima yang datang Sehingga Van tuh gak langsung menyerang lagi Adaman ini menyadari kekuatan Van sangat berbahaya Bahkan energi dan aura yang dikeluarin tuh ada di tingkatan yang berbeda Adalman disini tuh ngerasa kalau Ultima juga bisa dalam bahaya Adalman saat ini tuh kepikiran kalau dia mau pakai kekuatan tinju yang udah lama gak pernah dipakai Nah jadi ternyata Adalman juga sangat ahli dalam serangan jarak dekat dan dia juga sangat ahli dalam tinju Adalman ini udah lama gak bertarung pakai skill jarak dekatnya Itu semua karena dia tuh dikawal sama Albert Dan kekuatan Albert ini emang sangat jago dalam jarak dekat Nah karena ada Albert makanya Adalman ini selalu pakai sihir jarak jauh Tentunya untuk mensupport Albert Jadi Adalman tuh selama ini bukan berarti kalau dia gak bisa pakai jarak dekat Justru Adalman juga sangat ahli dalam serangan jarak dekat Selain itu untuk melawan Fen Adalman tahu kalau sihir tuh gak ada gunanya di hadapan Fen Makanya dia tuh sekarang harus segera pakai serangan fisik Setelah banyak ngobrol dengan Wenti Adalman saat ini tuh melakukan ritual asimilasi Adalman pun saat ini masuk ke dalam tubuh Wenti Tubuh Wenti yang saat ini dirasuki Adalman Tubuhnya pun tiba-tiba berubah menjadi tubuh Adalman versi muda Nah dalam tubuhnya yang sekarang Adalman ngerasa kalau dia tuh kemungkinan bakal mampu menyaingi Zegion Adalman disini tuh bakal buktiin kekuatan salah satu dari 12 Guardian Lord milik Krimuru Di sisi lain Ultima saat ini menyadari Rencana Ruminas yang mau menghabisi Dagrul dengan sekali serangan ternyata telah gagal Fen saat ini tuh hanya tertawa Fen tuh ngasih tahu segala jenis sihir tuh gak bakal berguna Saat ini Ultima berpikir Dan dia tuh ngerasa sihir parada nihilistik tuh kemungkinan bisa menghabisi Dagrul maupun saudaranya Ultima kepikiran itu Karena Dagrul pernah menghilangkan skill parada nihilistik yang dikeluarin sama Gadra Makanya Ultima tuh mikirnya Dagrul tuh kemungkinan takut sama sihir nihilistik Ultima pun saat ini ngeluarin dark magic miliknya Dan dia tuh ngeluarin sihir nihilistik Vanishing Hell Fen disini tuh terlihat agak kesal ketika kegelapan mulai menenggelamkannya Tapi walaupun gitu serangan itu gagal membuat damage kepada Fen Ultima saat ini tuh masih terus berpikir tentang apa yang harus dia lakuin Gak lama Adalman ini menghubungi Ultima Mereka pun akhirnya mau bekerja sama demi menghabisi Fen Saat ini banyak getaran yang terjadi karena aura dari Dagrul yang mendominasi medan perang Rencana yang udah dibuat Luminas tuh saat ini telah gagal total Luminas yang tadinya percaya diri saat ini mulai merasakan agak kesulitan untuk menang Di sisi lain pertarungan Albert melawan Glass Sword masih terus berlanjut Albert juga saat ini tuh didesak abis-abisan sama kekuatan Glass Sword yang saat ini tuh meningkat drastis Saat ini Sion bangkit lagi Walaupun udah dihajar abis-abisan sama Dagrul Sion tuh ternyata gak mau menyerah dan dia bangkit lagi Disini anak-anak Dagrul tuh menyuruh Sion untuk segera melarikan diri Bisa dibilang tuh hampir mustahil bagi Sion menang dari Dagrul Walaupun gitu Sion disini tegasin kalo dia tuh bakal tetap bertarung Dan dia tuh gak mau kalah Melihat dekat Sion anak-anak Dagrul saat ini tuh mulai menyerang ayah mereka Ketika diserang sama anak-anaknya Dagrul terlihat senang karena anak-anaknya ternyata udah banyak berkembang Tapi walaupun gitu mereka bertiga tuh langsung terlempar terluka parah ketika menerima satu pukulan dari Dagrul Ruminas saat ini frustasi dan dia tuh keringet dingin Ruminas ini ngerasa gak mungkin bisa menang Sion saat ini tuh berteriak bangga karena anak-anak Dagrul tuh ternyata memiliki keberanian Dalam menantang ayah mereka padahal kekuatannya tuh super jauh Pertarungan pun dilanjut Tapi serangan Sion dan yang lainnya tuh saat ini gak ada satupun yang bisa mencapai Dagrul Ruminas saat ini masih terus mengamati Dia sangat yakin kalo dia tuh gak mungkin bisa menang Ruminas disini tuh ngerasa kalo dia harus segera melarikan diri Ruminas tuh bisa membangun ulang negaranya di masa depan Jadi gak perlu memaksakan diri Tapi walaupun gitu Ruminas ngerasa kalo dia bakal sangat bersalah kalo dia tuh meninggalkan Sion dan yang lainnya Gak lama saat ini muncul Gunter Gunter disini ngasih tau harusnya gak masalah kalo Ruminas tuh emang mau meninggalkan peperangan Tapi disini Ruminas tuh menolaknya Ruminas tuh udah membuat keputusan untuk berperang Dia tuh gak mau jadi orang paling hina dalam melarikan diri meninggalkan teman-temannya Gunter saat ini tuh melihat senyum Ruminas Gunter ingat di masa lalu senyuman Ruminas yang udah menghabisi orang-orang kuat di masa lalu Gunter saat ini mengerti dan dia menundukkan kepalanya Setelah itu Gunter pergi menuju tempat Louis Saat ini Ruminas tuh nanya ke Sion soal melarikan diri Tapi Sion tuh disini dengan tegas kalo dia gak bakal kabur Ruminas disini mengerti dan dia tuh ngasih tau kalo Sion bisa mempercayakan pemulihan kepadanya Bahkan kalo Sion mati Ruminas tuh bakal membantu untuk menghidupkan Sion Jadi bisa dibilang Ruminas ini bisa menghidupkan Sion dan Gadra Kalo mereka berdua harus mati dari Dagro Tentunya Ruminas tuh pake skill ultimate nya yaitu Last Pool King Asmodeus Saat ini Sion dan Gadra mereka tuh maju ke garis depan Sedangkan Ruminas tuh disini dia tuh menjadi support untuk keduanya Kombinasi kerjasama Sion dan Gadra ini bisa dibilang sangat hebat Mereka tuh saling backup ketika melawan Dagro Tapi walaupun gitu semuanya tuh masih gak berguna di hadapan Dagro Bahkan Dagro ini terlihat gak lelap padahal dia tuh udah bertarung cukup lama Terlihat saat ini Sion masih terus berdiri walaupun udah dilukai dan dijatuhi berkali-kali Alasan Sion gak menyerah itu semua karena dia tuh sangat percaya Ruminas Dan dia tuh yakin kalo Ruminas tuh bakal bakitin dia kalo Sion mati Ruminas saat ini masih terus menyembuhkan Sion dan Gadra Dan sampai akhirnya terlihat gak ada luka Walaupun gitu yang terlihat mentalnya masih kuat tuh ternyata hanya Sion Mental Gadra tuh saat ini tuh terlihat udah lelah Jadi hanya Sion lah yang mentalnya masih kuat Jadi bisa dibilang hanya Sion lah yang jauh dari kata menyerah Saat ini terlihat kalo Dagro tuh memasang wajah kecewanya Dagro ini kecewa karena gak ada orang yang bisa menghiburnya Saat ini Ruminas dikejutkan karena ternyata kekuatan penyembuhannya mulai gak berfungsi Dagro disini ngasih tau dari awal tuh dia tuh bisa aja menggagalkan penyembuhannya Ruminas Dagro tuh sengaja diem aja karena dia tuh mau lihat kekuatan musuh-musuhnya Dagro ini sangat yakin sama kemenangannya Makanya dia tuh ngasih kemudahan untuk musuh-musuhnya Jadi lebih tepatnya Dagro ini mau lihat serangannya Ruminas Nah tapi sejauh ini Ruminas tuh ternyata hanya menjadi support untuk Sion dan Gadra Dan sejauh ini Ruminas tuh masih belum menyerang Dagro ini ngerasa kalo dia tuh saat ini udah diremehkan sama Ruminas Makanya Dagro juga saat ini tuh ngasih kemudahan untuk musuh-musuhnya Dan saat ini Dagro tuh ngerasa kalo dia tuh udah gak perlu lagi dalam menahan diri Sion saat ini terlihat marah dan dia tuh menyerang Dagro lagi Tapi disini Dagro langsung meninjuk perut Sion dengan keras Dagro juga saat ini menendang wajah Sion Walaupun gitu Sion ternyata saat ini masih tersenyum Dan dia tuh lagi-lagi berdiri lagi Walaupun udah muntah darah dan ngerasain kesakitan Sion tuh ternyata masih tetap berdiri Dagro disini tuh gak ngerti kenapa Sion tuh masih tetap keras kepala Oh ya jadi serangan-serangan Dagro ini ternyata gak bakal membunuh Sion Alasannya karena Dagro tuh emang sengaja gak mau bunuh Sion Dan Dagro tuh emang sengaja mau membuat Sion menyerah Tapi ternyata sampe sekarang Sion gak menyerah Dagro pun saat ini mulai serius Dagro tau kalo Sion tuh gak bakal pernah berhenti sampe Sion mati Sekarang Dagro tuh bertekad untuk mengakhiri Sion Dagro saat ini tuh lagi-lagi bersiap untuk melakukan tinjunya Disini Ruminas tuh berteriak supaya Dagro menghentikan tinjunya Ruminas ini tau kalo tinjun Dagro berbahaya Tapi sayangnya Dagro saat ini gak peduli dan dia tuh tetap meninju Sion Akibat serangan itu Sion pun saat ini tergeletak di tanah Tapi Sion tuh gak mati Dia tuh cuma pingsan Sebenarnya Dagro tuh melakukan pukulan yang bisa membunuh Sion Tapi ternyata Sion beruntung Dan saat ini kondisi Sion cuma pingsan Dagro saat ini lega karena ternyata Sion hanya pingsan Dan Sion tuh saat ini gak mati Saat ini hanya tersisa Ruminas dan Dagro Ruminas disini mengerti kalo Dagro tuh mau berduel satu lawan satu Dagro saat ini tuh menantikan pertarungan melawan Ruminas Dagro tuh mau tau sejauh mana kekuatan Ruminas Yang udah membunuh temannya yaitu Twilight Valentine Dagro ini penasaran kenapa Twilight selalu memuji Ruminas Dagro ini ngerasa Ruminas tuh gak ada bedanya sama karya-karya Twilight yang lainnya Dagro tuh gak ngerti kenapa Twilight tuh menaruh perhatian lebih banyak kepada Ruminas Makanya sekarang Dagro tuh mau kalo Ruminas tuh menunjukkan kekuatannya Saat ini Ruminas tuh hanya pasrah Ruminas tuh ngerasa kalo dia tuh udah gak bisa berbuat apa-apa lagi Tapi walaupun gitu Ruminas saat ini tuh gak mau melarikan diri ninggalin teman-temannya Alasannya karena harga diri Ruminas Tapi di sisi lain Ruminas tuh saat ini gak tau harus melakukan apa Makanya sekarang tuh Ruminas tuh cuma berharap bakal datang seseorang yang bakal menyelamatkannya Ruminas pun saat ini udah membuat keputusan Dan dia tuh saat ini pake skill ultimate Asmodeus Ruminas ini mengubah kehidupan menjadi energinya Saat ini harusnya Ruminas tuh bisa membunuh musuh-musuhnya Dagro saat ini tuh terlihat puas ketika Ruminas mau menunjukkan kekuatannya Tapi sayangnya saat ini Dagro tuh harus membunuh Ruminas Dagro harus melakukan itu demi membalaskan dendam temannya Selain itu Dagro juga mau memenuhi tugasnya sebagai pembunuh sang dewa Oh ya jadi Dagro ini membuat perjanjian sama Veldwee Tentunya tujuannya tuh untuk membangkitkan Veldanava Tapi intinya Dagro tuh punya tujuan yang lainnya Dan sekarang semua yang dilakuin sama Dagro semuanya tuh demi mencapai tujuan itu Saat ini tiba-tiba Ruminas tuh ada di dunia yang hanya ada kesadarannya Ruminas disini tuh bingung karena dia tuh tiba-tiba dipindahkan Dagro saat ini terkejut karena Ruminas masih sadar Ruminas saat ini tuh ngerasain putus asa dan kesal Di tengah keputus asaan dari Ruminas Dagro pun saat ini mau meninju Ruminas Dagro berniat untuk membunuh Ruminas Tapi ternyata tiba-tiba datanglah Veldora yang menghentikan tinju dari Dagro Dagro saat ini terkejut karena tiba-tiba datang Veldora Naga jahat yang dibenci sama Ruminas saat ini datang tepat waktu di depan Ruminas Dan dia tuh menyelamatkan Ruminas Oke sekarang sedikit flashback ke waktu sebelum Veldora tuh mencapai tempat Ruminas Jadi saat ini Rimuru tuh berteleport ke tempat Milim Tujuannya tentunya untuk menghentikan Milim yang mengamuk gak sadarkan diri Rimuru saat ini melihat area yang dipenuhi sama salju Rimuru juga saat ini tuh menyadari kehadiran lain selain Milim dan Velzar Ternyata ada juga hawa kehadiran dari Veldway Saat ini terlihat kalau Veldway tuh menggunakan skill ultimate Justin King miliknya Dan Veldway tuh menggunakannya kepada Milim Veldway pun saat ini mengendalikan Milim Rimuru disini terkejut karena Veldway tuh menjadikan Milim yang mengamuk sebagai pionnya Di sisi lain Veldway disini tuh terlihat kesal karena menyadari kehadiran Rimuru dan yang lainnya Di sisi lain Rimuru juga menyadari kalau Veldway tuh gak punya niat untuk bertarung melawannya Veldway tuh cuma ngasih perintah kepada Milim dan setelah itu dia pergi Rimuru saat ini tuh harus segera menghentikan Milim yang mengamuk Jadi kemungkinan Veldway ini bakal mengincar pohon dewa yang ada di negara Sarion Di pohon itu ternyata gak cuma ada kota tapi konon katanya pohon itu ternyata melindungi dunia ini dari bencana alam Intinya bakal jadi bencana kalau misalkan pohon dewa di negara Sarion sampai hancur Gi saat ini tuh ngerasa kalau situasi yang sekarang tuh menjadi sangat kacau Gi kesal karena ternyata rencana Veldway selalu jahat Gi saat ini pun langsung pergi menuju ke depan Veldzar dan Rimuru saat ini tuh langsung ada di hadapan Milim Rimuru juga saat ini tuh mulai menyerang Milim tapi Milim tuh ternyata mengabaikan serangan Rimuru Milim juga balas menyerang pakai raungan tapi Rimuru menghindarinya Rimuru saat ini juga bertarung sambil mencoba untuk menghubungi El Mesia tapi ternyata gak bisa dihubungi Rimuru pun saat ini menghubungi Benimaru Rimuru ngerasa kalau saat ini tuh harus melakukan tindakan yang cepat karena kalau lama maka negara Sarion bisa hancur dan kalau hancur hal itu bakal sangat berbahaya oh ya Rimuru juga saat ini tuh udah membuat rencana walaupun kemungkinan rencana itu berhasil sangat rendah tapi Rimuru tuh masih tetap bakal menjalankan rencana itu oke sebelum gua akhiri videonya gua tuh mau ngucapin terima kasih ke kalian yang udah mau join ke membership jadi terima kasih banyak untuk terima kasih banyak terima kasih banyak karena kalian tuh udah mau join ke membership padahal saat ini tuh masih belum ada keuntungan apapun nah itulah untuk pembahasan video kali ini jadi disini gua tuh cuma merangkum cerita kalau kalian mau lebih detail kalian tuh bisa baca novelnya sendiri oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis jangan lupa untuk subscribe, like dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya terima kasih